Indonesia perasuransian 2003-2027 dan sama juga nanti ya Pak, karena kita restoring confidence ya Pak termasuk juga Insya Allah di tahun tersebut juga Dewan Asuransian Indonesia juga akan merupakan tagline ya Pak Selama kita lihat adu-adu-adu asuransi, adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu Bahwa Indonesia asuransi itu restoring ya Pak, restoring. Kalau tadi istilahnya kita tanggunggu bersama ya Pak, strong together ya Pak Baik, ini tadi menarik tadi Pak John Dery juga begitu menyambung dengan Pak Iwan bahwa ada digitalisasi juga menjadi hal yang penting dan juga yang kedua millenial Jadi pada kali saya ingin ujian ke Tunggu Dewi Bu, ini kan dari sisi pengawasan ya, kalau seandainya tadi bicara tentang digitalisasi Kemuliaan juga dengan pangsa-pasar yang tanda petik bergeser dari, maaf ya Pak, ini kan orang-orang semua kata sayang di sini ya Pak Ini rambut putih semua, saya ini ada rambut, pasal ya Pak, jadi parah lagi gitu Intinya, tapi berakhir tadi, yang sampaikan yang bergiru itu real fact Pak Ijin kami di Asana Sulawesi Indonesia punya kampus, sekolah tinggi, ilmu, mestinya di situ dan asuransi Semua mabang mahasiswa baru itu, karena saya, mbak saya yang di INSK, jadi saya sudah pembuka, saya yang datang Saya tanya dulu, ini yang baru-baru mahasiswa baru, ini siapa datang asuransi? Padahal mereka masuk ke kampus asuransi Pak Ini satu challenge luar biasa buat kita nih Pak, bahwa literasi itu sangat kini Artinya, bukan tidak mungkin ya Pak, bahwa tidak mungkin, mereka yang masuk ke INSK asuransi itu gak jauh, ya pohon jatuh, atau jatuh di pohonnya Padahal garanti, nama belakang beliau itu terkenal Pak INSK asuransi Nama belakang saya juga, kalau saya tanya Pak, sama juga, sama juga Dari apa, rupanya jatuh dari industri juga gak Kembali ke, ini ke pengawasan, mungkin Bu Dewi bisa memberikan tanggapan, ini digitalisasi menjadi hal yang penting Tadi sudah disinggung, ngerepa iman, ngerepa, sudah diri Ini, sejumlah banyak kalau kita bicara ke depan, apalagi kalau kita bicara ke depan, cross border Karena kita juga bagian dari masyarakat ekonomi ASEAN Dimana, ya kalau Bu Dewi ditanggapan ke Banyokowi ya, pertemuan ASEAN Insulin Council Dimana sebenarnya, bukan kita bicara di lokal, tapi kita bicara regional kan juga kita Suka-suka, aku tidak mau, tanda petik, gua belum, gua gak mau, ya kita digitalisasi Kalau dari sisi pengawasan, ibu, kira-kira ke depannya itu Bagaimana ya ngawasin antara yang, tanda petik yang tradisional atau profesional Dengan yang asurans digital, karena tadi kalau Pak Junir sebut di pasar modal Kan kaya-kaya kata, sekarang mana bisa investasi pakai digital Saya gak sepertama ya, ya kan ada aplikasi, ya, dengan mahasiswa itu banyaknya, ibu, ya Nah, ini kira-kira asuransi ke depannya, gimana, ibu, kalau kita bikin sama, ibu Terima kasih, ibu Terima kasih, Pak Erwin, ibu, Pak Kalau kita berbicara mengenai digitalisasi Itu kan seperti ispau bermakran gua Di lain sisi adalah sangat bermanfaat, karena memang kita sangat hebat Tapi di lain sisi, kalau kita tidak hati-hati untuk mempunyai impact yang sangat berisiko di dunia Jadi sama seperti yang kami pahami ya, Pak Erwin Jadi kan kalau Pak Juniri sedang mengatakan bagaimana sebenarnya dunia asuransi kita ini Jadi ada perbedaan antara dunia sektor jasa keuangan perbankan khususnya dengan asuransi Jadi kalau kita berbicara tentang sektor jasa keuangan, kita kan ada pasal modal, ada IKIB, ada perbankan Kita berbicara tentang pasal modal, kita berbicara tentang sesuatu yang berbeda Karena dia lebih bermaket modal, sehingga pola pendekatannya pun akan berbeda Tapi kalau kita berbicara tentang IKIB yang perbankan, kita berbicara tentang produsial ini Dengan cara tagline yang berbeda Jadi kalau kita berbicara banking, ya artinya adalah sebagai deposit banking Kemudian dia salurkan lagi Tetapi kalau kita berbicara tentang asuransi, sebenarnya hampir sama Kita juga mengambil dana masyarakat Yang kemudian kita salurkan lagi dalam bentuk apa Tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk pertanggungan Karena ini kan sebenarnya timingnya yang berbeda Dua cara yang berbeda inilah sebenarnya secara risiko Risiko asuransi dan perbankan itu dari tim ini sama Secara struktur bisnisnya pun harusnya sama Artinya perlu modal yang kuat, perlu infrastruktur yang kuat, perlu SDM yang bagus Tiga hal inilah yang menjadi sangat penting untuk disediakan pada saat kita inginkan Saya itu selalu teringat ya Pak Dengan DBHM dan menurut saya konsep yang sangat baik ya Jadi artinya kalau kita mau take off Ya di bawahnya itu bagusin dulu Nah yang terjadi saat kita sekarang Kalau kita katakan, kita udah terlanjur take off Tetapi sebenarnya kita belum ready untuk take off Jadi apa yang terjadi? Ya kembali ke squadron dulu gitu loh Benerin dulu sebenarnya Ini yang sebenarnya kenapaan yang dilakukan Yang dimulai tadi dengan roadmap tadi Jadi kan sebenarnya kan gitu Jadi kan kita perbaikin dulu Kita bagus tetap kolanya Kita kuatkan permodalnya Kita kuatkan SDM nya Kenapa? Karena namanya asuransi itu belum beli banget dibanding bank Bank itu bisa main di dalam bank lokal Itu pilihan untuk tidak bermain keluar Sebanyak marketnya masih cukup Nah itu udah terjadi sebenarnya Jadi kalau Tanpa saya harus menunjukkan Karena ada bank besar Kita bank swasta Dia gak pernah mau Luka di luar Kenapa? Pungguinnya disini aja masih banyak Bu ngapain saya keluar? Jadi artinya itu pilihan Tetapi kalau untuk asuransi Suka tidak suka Kita harus keluar gitu loh Apalagi kalau udah asuransi umum Buyuh banget kan Udah harus tanggung rentek sama-sama Berangkatnya pun bareng-bareng Nah jadi Kalau kembali lagi Kepada tadi pertanyaannya Pak Erwin Saya mau mengatakan Bahwa pada saat kita Berbicara tentang Digitalisasi Kita harus berbicara Sisi tentang Pelindungan konsumennya Karena itu sangat Sangat erat sekali Jadi Karena kita menggunakan digitalisasi itu Ada konsekuensi Yang harus kita tanggung Nah Mainstead yang ada sekarang ini adalah Mainstead dimana kita berpikir Kita dapat uang sekarang sama berpikir tentang Risiko Yang akan datang Jadi Yang ada itu adalah Memperbaiki Sereksi risiko itu Tidak di belakang Pak Pada saat orang mau klaim Baru kita seleksi risiko Tapi pada saat orang masuk Itu gak seleksi risiko Nah awal ini adalah Yang menurutnya Masaya Untuk saat ini P.L. kita bersama Bagaimana Menaikan confidence level masyarakat Bahwa asuransi itu Dari kipong wakilnya Memang kumpulnya Masalah Pak Cakep sekali itu Prinsip asuransi itu Atmos profit Jadi artinya apa? Indem meeting Itu dua hal yang menurut saya Gak akan Bapak temui Di dalam konsepnya banking Karena banking itu memang kapitalisme Jadi Sangat syariah nih Kalau sebagai Pak Irwin Yang orang Orang syariah Jadi kalau berbicara tentang Isurin Sangat syariah Menurut saya Pada saat orang susah Datang bawa asuransi Itu banyak asuransi Gitu Pak Lihat kan Walaupun kita Terpapal juga Dengan itu tadi Karena tadi Dapat uang di depan Senang Gitu kan Jadi hal-hal seperti itu Kalau menurut saya Bahwa teknologi itu Menjadi suatu Peniskayaan Kita memang harus Masuk ke sana Tapi bagaimana Kita menggunakan teknologi Itu benar Itu menjadi suatu PR Tersama Agar Di kemudian hari Tidak menikutan masalah Gitu kan Tidak menikutan masalah Tidak menikutan masalah